Seorang anggota TNI AD meninggal dunia selesai dikroyok sekelompok orang di jalan Rusun Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara pada minggu 16 Januari. Korban bernama Sahdi, 23 tahun, mengalami luka akibat senjata tajam yang disabatkan oleh pelaku. Kejadian bermula saat Sahdi bermaksud mengantarkan temannya buang air kecil. Digutup dari tribunews.com, peristiwa tersebut terjadi pada minggu 16 Januari dini hari. Kejadian berdarah tersebut bermula saat Sahdi tengah menuju waduk fluid bersama dua temannya. Salah satu rekannya berinisial SM kala itu meminta berhenti untuk buang air kecil. Sesaat setelah buang air kecil, SM kemudian melihat Sahdi tersungkur dan bersimbah darah. Kronologi tersebut diungkap oleh Kaposek Metro Penjaringan AKBP Febri Ismanjaya pada minggu 16 Januari. Tak hanya Sahdi, SM yang bukan anggota TNI ini pun juga mendapatkan luka bacok di tubuhnya. Saat ini SM dalam kondisi kritis dan mendapatkan bantuan medis dari Rumah Sakit Atmajaya, Jakarta Utara. Sementara nyawa Sahdi tak tertolong lantaran luka senjata tajam yang disabutkan oleh pelaku. Menurut informasi yang berkembang, pelaku diduga berjumlah enam orang. Mereka menggunakan tiga sepeda motor dan saling berboncengan. Namun sejauh ini Febri belum bisa memastikan terkait informasi yang berkembang tersebut. Dikutip dari antaranyews.com, berdasarkan penyelidikan sementara, Posek Penjaringan akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku pengeroyokan. Febri mengatakan satu pelaku yang ditangkap merupakan salah satu anggota komplotan pengeroyok Sahdi. Namun saat ini Febri belum mau mengungkapkan identitas dari pelaku yang ditangkap maupun kelompok tersebut. Alasannya agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya dari kelompok tersebut. Perangkapan pelaku berdasarkan keterangan saksi yang melihat langsung aksi pengeroyokan tersebut. Dari keterangan saksi, pelaku bersama anggota kelompok lain sempat terlibat cekcok dengan korban. Pelaku juga sempat menganeh korban saat mencari seseorang di kawasan Waduklui, Jakarta Utara. Cekcok tersebut yang membuat Sahdi mendapatkan luka tusuk di tubuhnya hingga meregang nyawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!